Bos tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin, kemungkinan terancam dibunuh. Ini menjadi update terbaru di tengah berita kemunculan dirinya. Di Belarusia, Prigozhin dilaporkan mendapat perlindungan dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Namun beberapa pihak meragukan hal ini, dan mengklaim ia bisa menjadi target pembunuhan pemerintah Presiden Vladimir Putin. Hal serupa juga disampaikan Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina, Mayor Jenderal Kirillov Budanov. Ia mengatakan Kiev mengetahui rencana pemberontakan dan plot yang sedang berlangsung oleh Badan Intelijen Rusia FSB untuk membunuh Prigozhin. Kita tahu bahwa tugas membunuh Prigozhin ditugaskan ke FSB, katanya. Akankah mereka berhasil? Waktu akan berbicara. Bagaimanapun, semua upaya pembunuhan potensial tidak akan cepat, pungkasnya. Sementara itu, pakar Dinas Keamanan Rusia Yuri Velstinsky menuturkan bahwa saat Putin mencap aksi Prigozhin sebagai pengkhianatan. Itu berarti Kremlin menginginkannya hilang selamanya. Katakanlah Prigozhin dibunuh besok entah oleh penembak Jitu, pesawatnya ditembak jatuh, atau diracun. Mereka, Rusia, akan mengatakan itu dilakukan oleh Ukraina, klaimnya. Mungkin banyak orang akan berpikir bahwa itu dilakukan oleh Putin, tetapi tidak ada yang akan menangisi kematian Prigozhin, karena ia membuat banyak orang kesal di Rusia, tambah Velstinsky. Prigozhin akhirnya muncul ke publik setelah hilang pasca kudeta gagal di Rusia. Dalam sebuah video Senin, ia meminta warga Rusia membela Wagner. Di kesempatan itu, Prigozhin tak mengkritik Kremlin sama sekali. Namun, ia membela kudetanya yang ia sebut sebagai pawai keadilan. Ia menyebut apa yang dilakukan ke Moskow bulan lalu adalah upaya untuk melawan pengkhianat dan memobilisasi masyarakat. Segera Anda akan melihat kemenangan kami berikutnya di depan, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!